Polres Tabus Palembang mulai melakukan vaksinasi pada 16 tenaga kesehatan yang bertugas di polikliniknya. Vaksinasi ini merupakan tahap pertama di Polres Tabus Palembang. Vaksin untuk tenaga kesehatan dilakukan untuk memberikan kekebalan kelompok para nakes karena berhadapan langsung dengan pasien. Suntikan yang pertama sama suntikan yang kedua itu sekitar 2 mn. Nah ditakutkan kita terlupa pada saat disuntikannya di tanggal berapa dan kapan kita suntiknya lagi. Kami dari Poliklinik Polres Tabus Palembang membuatkan kartu vaksin COVID. Nah jadi kita tulis nama data-datanya, kemudian dosisnya berapa, dilakukannya tanggal berapa, kemudian ada nomor vaksinnya, kemudian tanggal berapa lagi dia harus divaksin. Vaksinasi di Polres Tabus Palembang dilakukan bertahap. Tenaga kesehatan akan kembali divaksin 2 pekan lagi. Rencananya setelah tenaga kesehatan, Polres Tabus Palembang akan memvaksinasi seluruh personilnya.